Ya, kalau kita lihat dari Mbak Tika, ini tadi kita lihat Gus Imin masih deg-degan. Kalau berharap bahwa akan ada dukungan juga respon positif dari masyarakat. Sejauh ini bagaimana respon dan pendapat dari masyarakat, terutama netizen terhadap Gus Imin? Ya, jadi Gus Imin itu adalah salah satu figur yang paling menarik itu. Karena apa? Sudah ada perubahan dalam hal gender. Dulu itu Gus Imin itu paling banyak direspon sama laki-laki, perempuannya di bawah 20%. Tapi sekarang hari ini dia sudah di atas 20%, bahkan hampir 30%. Oke, kita akan lanjutkan nanti kita sambil melihat dulu bagaimana pasangan 02, Prabowo dan juga Gibran yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo di Ketanegara 04 menuju ke mobil yang sudah disediakan untuk berangkat bersama ke lokasi debat di JCC. Baik, bisa diajarkan mbak tadi soal Gus Imin sedikit baru nanti kita akan bergeser ke pasangan yang sedang kita sasikan bersama untuk berangkat bersamaan ya. Terima kasih. Terima kasih.